And I'd like to wish you a very very happy birthday Rekhaji wherever you are Because I don't know if I'm going to be here but I just I'll be sure Para fans Bollywood pasti sudah familiar dengan sasak Preti Zinte Buket Artis kenawaan negeri Hindustan ini merupakan salah satu artis Bollywood Yang sudah huara wiri menghiasi layar kaca Bollywood sejak tahun 90-an Kurang lebih 24 tahun berkarya di layar kaca Berikut adalah transformasi artis Bollywood Preti Zinte Awal karir Preti Zinte mengawali karirnya sebagai aktris di usia 23 tahun Lewat film Dilce pada tahun 1998 Di tahun debutnya sebagai aktris Preti Zinte sudah masuk nominasi aktris pendukung terbaik lewat film Dilce Dan meraih film Fair Awards di kategori debut perempuan terbaik lewat film Dilce Puluhan film yang dibintangi Preti Zinte kemudian terus meraih kesuksesan Bagi masyarakat Indonesia sendiri Khoi Milgaia merupakan film yang membuat nama Preti Zinte aman dikenal dan dikenal hingga sekarang Khoi Milgaia juga merupakan film yang meraih keuntungan tertinggi tahunan di India Film Bayaji Super Hit di tahun 2018 menendai comeback Preti Zinte setelah vakum di dunia akting selama beberapa tahun Bukan dilarang suami Genei Goodenough justru yang memberikan dukungan untuk Preti Zinte agar kembali ke dunia akting Setelah terakhir kali membintangi film Age in Paris pada tahun 2013 Preti Zinte ternyata sempat zaman menjadi seorang pebisnis dan enggan kembali berakting Tak hanya berkarir di dunia Bollywood, dia juga melebarkan sayapnya di dunia Hollywood Terbukti Preti Zinte pernah berbaik di film berjudul The Last Year pada 2007 Dan He Went On Air pada 2008 Buat dari kerja kerasnya di industri akting, Preti Zinte pun mendapatkan berbagai penghargaan Seperti penghargaan film fair untuk aktris pendukung terbaik Penghargaan film fair untuk debut wanita terbaik Dan masih banyak lagi Jumlah Film Jangan ditanya deh Jumlah Film yang Preti Zinte sedalah kodi Mimin hitung ada lebih dari 30 judul film yang ia perani Bahkan 10 film miliknya masih sukses diminati hingga saat ini Wajahnya yang cantik dan aktif yang menawan Membuat film yang ia bintangi laris manis dan selalu diingati hingga saat ini Dia memulai debutnya pada tahun 1998 Dengan memainkan sebuah peran pendukung dalam film drama berjudul Dilse Dan memintangi film cerita seru yang sukses secara komersial yang berjudul Soldier Cori-cori Cukke Cukke adalah sebuah film drama percintaan berbahasa Hindi India Yang dirilis pada 2001 Film ini disutradarai oleh Abbas Mustan Film tersebut dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris Termasuk salah satunya adalah Preti Zinte yang menjadi peran utama Film tersebut merupakan sebuah kesuksesan komersial Dan salah satu film berkeuntungan tertinggi pada 2001 Tak ketinggalan film Dilhae Tumhara, The Hero, atau Love Story of a Spy Film selanjutnya yang tidak asing di telinga kita yaitu Khoi Milgaia Di layar lebar ini Preti Zinte juga kembali berrekting bersama Reka Preti memerankan gadis cantik bernama Nisha Yang menemani perjalanan Rohit untuk berpetualang bersama makhluk luar angkasa Bernama Jadu Ada lagi nih film Preti berjudul Kalho Naho Dan Kabi Alfidana Kehna Yang ia perankan bersama aktor terpopuler Shah Rukat Selanjutnya film Firzara Film Salam Namaste Film Krish Yang dimana film tersebut menjadi film India Dengan pendapatan tertinggi kedua pada 2006 Dan mendapatkan keuntungan di seluruh dunia Sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat Atau sekitar 229 miliar rupiah Selain itu film tersebut mendapatkan rating blockbuster dari box office India Film Krish berhasil memenangkan penghargaan nasional dan film fair Kisah Cinta Aktris Bollywood Preti Sinta memiliki kisah cinta yang cukup dramatis Ia pernah mengalami masa surem dalam romansanya di masa lalu Dari hubungannya semaranya yang kasar Hingga menemukan cinta yang tulus Dari kekasihnya Ginny Goodenough Yang kemudian menjadi suaminya Diketahui bahwa Preti Sinta dan aktor sekaligus model Mark Robinson Pernah dekat bahkan bisa dibilang lebih dari teman baik Meskipun dia tidak pernah ada konfirmasi dari keduanya Sebelumnya membintangi banyak film Bollywood Preti Sinta bertemu Mark Saat menjadi model dan kemudian hubungan keduanya muncul Namun sayang saat itu Mark memiliki istri Sehingga isu perselingkuhan berhembus di antara mereka Ada lagi nih berita tentang kedekatan Abhishek Bachchan Dan Preti Sinta sempat menjadi berita utama di India Kedua saja itu dikabarkan dekat di layar maupun di balik layar Bahkan keduanya kerap tertangkap kamera saat sedang berdua Tidak hanya di lokasi syuting tetapi juga di luar set Masih soal percintaan Preti Sinta Persahabatan Yufraj Hing dan Preti Sinta Mulai menjadi bahan perbincangan para pembuat gosip Sejak keduanya bersatu selama IPL Atau Liga Primer India Yufraj adalah bintang batsman dari tim KXIP Atau Kings XI Punjab Yang saat itu memiliki istri Foto-foto mereka merayakan kemenangan Dan menikmati waktu bersama Menjadi berita utama kala itu Di tahun 2005 Preti meresmikan hubungannya dengan pebisnis Neswadia Pada tahun 2008 Preti dan Nes telah membeli tim Kings XI Punjab Dari Liga Primer India Tepat ketika semua memikirkan pernikahan pasangan itu Hubungan mereka justru jatuh Pada tahun 2009 Preti menuduh Nes melakukan pelecehan fisik Dan penyiksaan mental Preti dan Nes berpisah pada 2009 Setelah Neswadia diduga menamparnya di sebuah pesta Keluarga Preti Sinta dikenal sebagai gadis paling berbakat Dan juga pekerja keras Preti Sinta lahir dari keluarga militer Sang ayah Durganan Sinta merupakan perwira di Angkatan Darat India Namun ayahnya meninggal ketika Preti baru 13 tahun Selain itu sang ibun Daniel Prabha Juga pernah mengalami kecelakaan fatal Yang mengakibatkan cedera parah Preti Sinta merupakan satu-satunya anak perempuan Dari dua saudara laki-lakinya Yang mana Preti anak kedua Ada pun sang kakak bernama Dipankar Yang meneruskan gelar sang ayah Yakni menjadi perwira dan juga manis Yang kini tinggal di Amerika Serikat Preti Sinta lahir pada 31 Januari 1975 Di Shimla dan dibesarkan di Rohru, Shimla, India Dia memiliki berbagai pengalaman kecil yang menyenangkan Preti Sinta menyelesaikan pendidikan sekolahnya Di sekolah asrama biara Yesus dan Maria Dia juga lulusan pasca sarjana jurusan psikologi kriminal di South British College Sebelum sah sebagai pasangan suami istri Preti Sinta dan Jane berpacaran selama lima tahun lamanya Dia juga memberi tahu tentang pertemuan pertamanya Dengan laki-laki yang berprofesi sebagai analis keuangan itu Keduanya mengucap janji suami istri dengan adat Hindu Di Los Angeles 29 Februari 2016 Pada 18 November 2021 Keduanya menyambut kedatangan anak kembar pertama mereka Bernama Jai Sinta Goodenow dan Gia Sinta Goodenow Karir Sekarang Diketahui Preti Sinta telah vakum dari layar lebar Sejak beberapa tahun silam Karenanya Preti Sinta pun mengeluarkan pernyataan Jika dirinya tidak khawatir harus menghilang dari industri pilot Bollywood Preti Sinta yang kini menetap di Amerika Bersama sang suami dan kedua anak kembarnya Dari aktris ternama, Preti menjadi seorang istri pengusaha Dan mengisi waktunya berbisnis dan berkebun Ia memiliki sebuah rumah dengan lahan kebun yang luas Tapi kini Preti memutuskan untuk kembali ke dunia hiburan Dengan peran-peran kecil yang ia mainkan So, gimana nih tanggapan kalian mengenai artis Bollywood satu ide? Kami di bawah ya Thank you, blood lovers